Halo, semangat pagi. Jadi, ini merupakan video pertama saya di YouTube channel. Jadi, perkenalkan dulu nama saya Ida Ayukade Alna Nariswari, NIM1-191-5744032, absenam, kelas 3 BNBI di Politeknik, Negeri Bali. Kali ini saya akan menjelaskan brief project saya yang berjudul Work from Home with Oriflame. Jadi, langsung saja kita ke mind map-nya. Yang pertama kali saya akan bahas adalah ini dia. About Oriflame atau tentang Oriflame. Jadi, Oriflame ini berdiri pada tahun 1997, di mana merupakan perusahaan kecantikan terkemuka dengan sistem penjualan langsung. Oriflame hadir lebih dari 60 negara dan merupakan perusahaan yang berasal dari Sweden dengan kantor pusat di Swiss. Oke, kita balik lagi ke mind map. Kita menuju ke history of Oriflame atau sejarah Oriflame. Ini ada 6 yang saya jelaskan. Yang pertama, pada tahun 1967. Yang merupakan rangkaian produk pertama. Nah, awalnya produk pertama Oriflame ini terdiri dari krim kulit, lipstick, dan juga mascara. Nah, jadi semua produk perawatan kulit Oriflame ini didasarkan pada ramuan dan ekstrak tumbuhan dari Sweden. Jadi, sangat alami sekali. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1970, yang merupakan metode penjualan yang inovatif. Jadi, Oriflame mencoba berbagai cara baru dan fokuskan pada katalog dan penjualan secara langsung. Nah, pada bulan Agustus, tahun 1970, Oriflame ini mencetak katalog pertama dengan total 1000 eksemplar. Wow, hebat sekali. Kemudian, pada tahun 1982, terdaftar sebagai bursa saham London. Nah, jadi Oriflame ini merupakan perusahaan asing pertama yang terdaftar di bursa saham London sejak Perang Dunia Kedua. Nah, hebat sekali ya, teman-teman. Jadi, sejak Perang Dunia Kedua saja, ini Oriflame sudah terdaftar di bursa saham London. Kemudian, selanjutnya, pada tahun 1997, yaitu di mana peluncuran website pertama Oriflame yang bernama oriflame.com. Selanjutnya, pada tahun 2008, yaitu pusat penelitian dan pengembangan dibuka. Peluncuran pusat penelitian dan pengembangan ini meliputi ruang uji klinis khusus, Oriderm, di mana semua produk ini dapat diuji pada konsumen untuk mendapatkan hasil yang nyata. Jadi, enggak tipu-tipu ya hasilnya karena sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian, yang terakhir, pada tahun 2009, yaitu skin research dan institute dibuka di Stockholm, para ahli Oriflame ini mengawali berbagai riset yang ditujukan untuk menciptakan inovasi unik untuk perawatan kulit. Oke, kita lanjut lagi ke Mind Map. Kita ke Founders. Nah, siapa sih tokoh dibalik Oriflame ini? Jadi, ada tiga tokoh. Yang pertama, ada namanya Bapak Afjohnik. Kemudian, ada Jonas Afjohnik. Nah, ini kita lihat dari nama belakangnya saja, sama ya, antara Bapak Robert Afjohnik dengan Bapak Jonas Afjohnik. Jadi, mereka berdua ini, dua bersaudara, yang bersama-sama mendirikan Oriflame, dibantu dengan rekan bisnisnya yang bernama Bapak Bengt Halstern. Oke, kita balik ke Mind Map lagi. Sekarang kita menuju, ya, ini saya akan menuju ke video, di mana salah satu video ini menunjukkan gambaran tentang salah satu kantor cabang Oriflame di Indonesia, khususnya di Denpasar, Bali. Mari kita lihat. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi, segitu saja cuplikan video yang saya rekam sendiri di kantor cabang Oriflame Denpasar, Bali. Jadi, bisa kita lihat, ya, jadi Oriflame ini sangat men-support brand partner-nya untuk melakukan pekerjaannya. Seperti di kantor cabang itu sudah tersedia gadget atau fasilitas lainnya yang bisa kita pergunakan. Kemudian, ada FreeWave juga. Dan juga kita lihat tadi, tempatnya itu sangat nyaman dan juga sangat luas. Terus juga ada, terdapat musola. Jadi, bagi umat Islam yang ingin beribadah, walaupun masih di kantor cabang Oriflame itu masih bisa melakukan ibadahnya di musola. Kemudian, kita balik lagi, kita akan menuju, ya, ini, kita akan menuju ke produk. Nah, jadi, Oriflame ini memiliki kurang lebih seribu produk yang terjual 1,2 juta produk setiap harinya. Nah, tidak hanya itu saja, perusahaan ini sudah memiliki sertifikasi BEPOM dan standarisasi halal, sertifikasi halal, maaf, di sebagian besar produknya. Nah, ini saya kelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ini ada makeup. Oke, seperti pada umumnya, makeup ini terdiri ada lipstick, mascara, foundation, bedak, gitu ya, terus dye shadow, dan berbagai macam makeup lainnya. Kemudian, ada skincare. Nah, ini ada krim pagi, krim malam, jawos, toner, gitu ya, ada essence, dan berbagai macam skincare lainnya. Selanjutnya, hair care, atau perawatan rambut. Ini ada shampoo, conditioner, hair mask, terus ada toner, ada serum rambut juga, dan yang lainnya juga. Terus ada body care, body care, atau perawatan tubuh. Ada body lotion, ada body scrub, atau lulur, gitu ya, ada sabun, sabun mandi. Kemudian, ada tender care, ada body butter juga, dan yang lainnya. Kemudian, yang terakhir, nih, ada parfum. Nah, jadi, Oriflame ini tidak hanya dikhususkan untuk wanita saja, tetapi para pria juga bisa menggunakannya. Seperti contohnya, ini ada parfum pria, gitu ya, jadi nggak fokus hanya ke cowok aja produknya, tapi ke, eh, nggak fokus ke wanita saja produknya, tapi juga bisa ke pria. Oke, kita sekarang menuju ke mana, nih? Kita ke mobile office. Ya, jadi mobile office. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa melaksanakan pekerjaan dari rumah saja, atau work from home, gitu ya, karena Oriflame ini sangat men-support kita dalam bekerja. Seperti contohnya, ada aplikasi-aplikasi tersendiri yang kita bisa pergunakan dari rumah saja. Nah, contoh aplikasinya, ini ada, saya ambil tiga saja. Yang pertama, ada aplikasi Oriflame. Nah, aplikasi Oriflame ini merupakan aplikasi khusus bagi para brand partner Oriflame dalam memulai Oriflame. Nah, di aplikasi ini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu brand partnernya untuk pekerja. Seperti contohnya, sudah terdapat icon katalog online di mana kita bisa melihat produk-produk yang ditawarkan Oriflame di bulan yang berbeda, bahkan beserta deskripsi produknya. Kemudian, kita juga bisa langsung melakukan order produk melalui akun kita sendiri di aplikasi Oriflame. Kemudian, selanjutnya, ada yang namanya Telegram. Nah, sangat umum sekali ya, jika menjadi brand partner Oriflame, itu memiliki aplikasi Telegram. Karena biasanya di aplikasi inilah komunitas melakukan sharing-sharing mengenai training atau penjelasan produk, promo-promo setiap harinya, bahkan media atau bahan-bahan berjualan yang memudahkan brand partnernya untuk memasakkan produk Oriflame. Sangat dibantu sekali ya, kita. Kemudian, yang terakhir ada aplikasi Oriflame Business. Nah, jadi Oriflame Business ini merupakan aplikasi yang membantu, yang dapat membantu untuk menjangkau jaringan atau komunitas kita di Oriflame. Oke, selanjutnya, ada yang namanya Personal Beauty Store, atau digambarkan dalam bentuk website, di mana ini seperti toko online kita sendiri di Oriflame. Nah, setelah kita mendaftar sebagai brand partner Oriflame, itu kita bisa membuat toko online kita sendiri di aplikasi Oriflame. Kemudian, saya gambarkan seperti ini. Ini merupakan Personal Beauty Store saya sendiri. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan menggambarkan contoh tahapan pengorderan di PBS atau Personal Beauty Store. Nah, jika kita mengklik ikon kelanjang belanja ini, maka secara otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di mana jika kita ingin mengorder produknya, kita harus memasukkan kode produknya. Jadi, setiap produk Oriflame ini memiliki kodenya masing-masing. Contohnya, seperti Purple Shaker ini. Jika kita ingin mengorder, maka masukkan kode produknya di sini, maka secara otomatis akan keluar tampilannya dan juga harganya serta bonus poinnya. Kemudian, untuk pengiriman, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada RPX, JNT, terus ada JNE. Kemudian, yang terakhir ada pembayaran. Sebenarnya, di sini ada pembayaran offline dan online. Tapi, karena di sini berhubung judulnya work from home atau bekerja dari rumah, saya mengambil pembayarannya secara online saja. Ada yang melalui link saja, IPBRI, DocuWallet, dan juga BCA ClickPay. Nah, jika kalau yang offline, itu pembayarannya biasanya melalui Indomaret atau Alphamart terdekat. Oke, segitu mobile office-nya. Kemudian, kita... Oh, ini yang terakhir nih, membahas level and income. Saya gambarkan dalam bentuk, tabel, dan juga grafik. Nah, jadi berapa sih bonus yang bisa kita dapetin di Oriflame? Nah, jawabannya itu tergantung. Karena, misalnya ini kita memiliki 200 sampai 599 bonus poin. Maka, kita akan berada di level 3% di mana penghasilan kita ini sebesar 45.000 sampai 200.000. Nah, begitu juga semakin meningkat bonus poinnya, semakin besar juga level yang kita miliki dengan penghasilannya juga yang terus meningkat. Kemudian, gambaran grafiknya ini sama saja sebenarnya dengan penjelasan tabelnya. Ini grafik meningkat. Semakin meningkat bonus poinnya, semakin meningkat juga levelnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekian penjelasan brief project yang saya bawakan mengenai Work From Home With Oriflame. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Terima kasih telah menonton!